Wow, survei terbaru menunjukkan bahwa 50% wanita punya pria cadangan saat menjalin hubungan. Nggak percaya? Fakta ini tuh mengejutkan banyak orang dan bikin hubungan asmara makin penuh tanda tanya. Di zaman yang sebar digital ini, ternyata banyak yang jaga-jaga. Punya backup plan kalau hubungan utama mulai bermasalah. Tapi apa sih alasan sebenarnya? Apa keamanan emosional? Rasa takut ditinggalkan? Atau hanya sekedar permainan ego? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar semua faktanya. Kenapa fenomena ini makin sering terjadi dan apa dampaknya buat pasangan yang lagi serius? Simak sampai habis, karena kalian pasti nggak mau ketinggalan fakta-fakta yang bikin geleng-geleng kepala ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan riset OnePol, 50% wanita yang telah memiliki kekasih juga memiliki pria cadangan sebagai backup bila hubungan dengan kekasihnya tak berjalan lancar atau putus. Survei tersebut dilakukan di Inggris dan melibatkan seribu wanita yang telah memiliki kekasih atau suami. Ini dikutip dari Times of India. Nah, para wanita diminta untuk mengisi kuisioner secara online atau melalui ponsel. Hasil survei mendapati, setengah dari responden mengaku memiliki pria lain yang dijadikan backup dan sang pria cadangan mengetahui dengan jelas status sang wanita. Di antara hasil tersebut, ada hasil yang lebih mengejutkan. Bahwa 1 dari 4 wanita atau 25% mengakui kalau kekasih atau suaminya itu telah bertemu dengan pria cadangan. Dan 1 dari 5 atau sekitar 20% wanita menyebut bahwa pasangannya berteman dengan pria cadangan tersebut. Namun, sebagian besar wanita memang tak mengakui tentang status pria cadangan kepada pasangannya. Jadi berdasarkan survei yang mehebohkan ini, setengah dari wanita ternyata menyimpan pria cadangan di belakang layar hubungan mereka. Bayangin aja nih, di tengah asmara yang terlihat harmonis, ada orang ketiga yang diam-diam masuk dalam rencana. Kenapa sih bisa kayak gini? Banyak alasan yang mendasarinya, mulai dari rasa takut kesepian hingga merasa hubungan saat ini tuh belum cukup stabil. Di era modern ini, dengan media sosial dan aplikasi chat yang mudah diakses, menemukan cadangan tuh jadi semakin gampang. Fenomena ini bukan cuma soal selingkuh. Tapi, lebih tentang bagaimana mereka mencari rasa aman kalau-kalau hubungan utamanya tuh kandas. Tapi, apa efek jangka panjangnya? Tentu ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan pepercayaan dalam hubungan. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah pengunya cadangan adalah hal yang wajar di dunia sekarang? Tapi tunggu dulu nih, kita belum selesai. Apa yang terjadi kalau pria cadangan ini tuh tiba-tiba muncul? Bisa jadi masalah besar buat hubungan utama kan? Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi tentang kepercayaan yang perlahan nantu terkikis. Bayangin aja nih, kalau pasangan kalian tahu ada cadangan, hancur rasanya cuy. Banyak yang berargumen, lebih baik terbuka soal perasaan daripada punya backup plan yang akhirnya bikin semuanya tuh berantakan. Di sisi lain, beberapa orang merasa ini wajar. Karena zaman sekarang orang tuh lebih fokus pada rasa aman secara emosional. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau justru merasa tuh ini berbahaya? Pada akhirnya, hubungan tuh dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi yang jujur. Memiliki pria cadangan mungkin dianggap sebagai bentuk perlindungan diri. Tapi, apakah itu benar-benar solusi yang sehat? Jika kita selalu punya cadangan, bagaimana kita bisa sepenuhnya berinvestasi dalam hubungan yang sedang dijalani? Tantangannya adalah berani menghadapi masalah. Bukan lari atau menyiapkan opsi lain. Kalau hubungan mulai goya, yang dibutuhkan adalah dialog terbuka untuk memperbaikinya. Bukan mencari pelarian. Jadi buat kalian yang sedang menjalani hubungan, yuk kita coba lebih terbuka dan saling percaya. Tujuh gak? Terima kasih telah menonton!